Inilah rekaman CCTV saat petugas Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polaris Tabes Medan menangkap AAS. AAS merupakan pengedar sabu. Penangkapan ini dilakukan di sebuah hotel yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Dalam rekaman, pelaku terlihat berupaya kabur keluar hotel. Petugas dapat melumpuhkan pelaku setelah terlibat pergumulan. Dari tangan pelaku, petugas menyita narkotika jenis sabu dengan berat mencapai setengah kilogram. Narkoba tersebut disimpan pelaku di beberapa tempat di dalam kamarnya. Salah satu narkoba yang disimpan ditempatkan di dalam kemasan vitamin sebagai kamuflase. Kasa terserserse narkoba Polaris Tabes Medan, Komisaris Polisi Raffles Merpau menyebut, pelaku dipastikan merupakan pengedar narkoba yang beraksi di Kota Medan. Pelaku diduga kuat merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Sumatera Utara Aceh. Dari pengakuannya dia adalah seorang pengedar, di mana pengakuannya membeli barang tersebut dari seseorang dengan inisial I. Dan ini sedang kita cari, sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi yang jelas terkait keberadaan si inisial I ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari lima tahun, karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih.